Halo Googles, Ferry di sini, dan kali ini kita mau ngetesin Genshin Impact di Realme GT Neo 2. Nah, mungkin banyak banget yang udah request, Bang, kapan ngetes Genshin Impact di Realme GT Neo 2? Nah, inilah video tersebut. Hopefully, sesuai ekspektasi kalian, dan jujur gue juga belum begitu main banget di Realme GT Neo 2, performanya gimana segala macem, jadi it will be fun to see. Dan dengan spesifikasinya, seharusnya sih ya lumayan lancar lah ya main Genshin Impact. Tapi, yaudah, daripada penasaran dan masih bertanya-tanya tentang lancar nggak sih main di... Eh, main... Salah. Lancar nggak sih main Genshin Impact di Realme GT Neo 2 dan gimana performanya? Apakah bisa mentok kanan, atau mendingan main di paling low, atau gimana cara... Eh, salah. Atau gimana performanya waktu main co-op dan segala macem? Masa aja kita tesin si Realme GT... Gila ya, kusut banget hari ini. Ya, kita tes aja Realme GT Neo 2-nya buat main Genshin Impact version 2.2. Let's check it out! Cap dulu si smartphone apa sih yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi, ini adalah kategorinya sebenarnya flagship-nya Realme di tahun 2021 dan di penghujung tahun 2021. Jadi, di akhir tahun 2021 ini Realme ngeluarin Realme GT Neo 2 sebagai quote-unquote sebenarnya last flagship-nya Realme untuk tahun ini. Tapi, kalau buat yang mid-ranger sama entry-level, sepertinya sih bakalan ada yang baru lagi. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan ada produk AIoT. Nah, cuma buat flagship, ini flagship terakhirnya. Realme GT Neo 2 ini juga kabarnya menggantikan X-Series, yang merupakan flagship-nya Realme yang kayak ada X2, X3 Super Zoom, dan segala macem-macemnya. Nah, itu digantikan dengan GT Series. Nah, GT sendiri juga kebagi dua. Kita udah kemarin sempet bahas si siapa adeknya ini yang kebetulan kita malah pakai casing-nya OPPO Reno. Aneh dasarnya memang. Tapi, ini adalah Realme GT Master Edition, yang waktu itu pakai Snapdragon 778G. Dan performanya, jujur gue akui, unexpected banget untuk sebuah prosesor 700 series dari MediaTek dibandingkan 700 lain-lainnya. Nah, tapi yang beda, memang di Realme GT Neo 2, kategorinya bisa dibilang cukup flagship. Nah, kenapa dia cukup flagship? Dia tuh pakai Snapdragon 870, dan juga RAM udah hampir 12GB, dan juga storage-nya itu 256GB. Jadi, sebanding lah dengan kategori-kategori flagship lainnya secara performa, secara spesifikasi, sama secara benchmark lah sebenarnya. Tapi, untuk overall build-nya, thank you juga yang udah nge-point out kalau ternyata belakangnya plastik. Gue jujur nggak bisa membedakan antara belakang plastik sama kaca. Karena sekarang dengan finish licin, udah gitu kayak gini-gini, itu mengingatkan gue selalu sama plastik. Tapi sebenernya itu kalau kita ketok atas sama bawah tuh berasa sih, harusnya. Cuman gue sendiri jujur nggak bisa kerasen antara kaca ini sama plastik. I don't know, like... It feels the same. Tapi ya, itu kurang lebih tentang si Realme GT Neo 2-nya, dan juga Realme GT Neo 2 tuh udah dibuat capable untuk 5G nantinya. Kalau misalkan ada yang, if even 5G is a thing, I don't know. 5G menurut gue sendiri sih belum begitu efektif atau gimana, jadi penting nggak penting. Cuman, ya, Realme GT Neo 2 bisa 5G di Indonesia, telekomsel, segala macem, harusnya band-nya ada semua. Itu sesuatu yang Realme proud of juga. Dan kalau ngomongin harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 6 jutaan, 6499 pasnya kemarin. Dan untuk ini, saat ini masih online aja. Dengan harga segitu, I have to say speknya agak 50-50. Kalau ada yang mikirin tentang desain dan segala macem, mungkin ini juga unik dibandingkan kompetitornya, dan spesifikasi juga lumayan spek-wise. Tapi kalau misalkan ngomongin price per performance, berarti dia kalah dengan price per performance kompetitor langsungnya, yaitu si Poco F3 dan juga Poco X3 GT yang bahkan harganya di bawah 5 jutaan. Oke, tapi enough buat kompetitornya dan segala macem. Highlightnya kita kali ini adalah si Realme GT Neo 2-nya yang warnanya hijau ngejreng gini. Ada yang suka, ada yang nggak suka, gue personally suka karena warna favorit gue, salah satunya adalah hijau. Nah, kita buka aja si smartphone-nya ini, dan ini liatlah, bloatware, yang 2 di bawah bukan bloatware, dan gue lupa kenapa ada bili-bili. Apakah gue nginstall bili-bili atau ternyata di bawahan, gue lupa. Tapi sih liat gue kayaknya installan tambahan. Ya, kita liat aja spesifikasi sih, benchmark Antutu-nya. Angkanya, waktu itu sempat gue share juga waktu first impression, dan angkanya adalah 705.562. Nah, itu dia angkanya. Untuk pembagiannya, CPU-nya 187.447, GPU-nya 238.834, memory-nya 128.130, dan UX-nya 151.151. Kalau ngomongin angka aja ya, Snapdragon 870 tuh memang gue akui worth every penny-nya. Dia tuh the better version of 865+. Tapi dia juga punya performa di tahun 2021 tuh yang nggak kalah sama 888. I have to say, kalau misalnya kalian ada opsi antara 870 atau 888, mendingan berlapan 70. Hemat biaya, performa masih cukup oke, dan kebanyakan kualitasnya udah not bad lah. Mau Poco F3 ataupun Redmi GT Neo 2 ini. Atau mungkin yang memang suka Vivo, Vivo X60 ya, kalau nggak salah itu juga oke sih. Ya, X60, X70 kan baru banget. Itu oke banget, dan Snapdragon 870 tuh top chart lah. Kompetitor satu-satunya dia adalah 1200 Dimensity, dari Mediatek Dimensity 1200. Dan gue akui juga Mediatek Dimensity 1200 much better daripada AAA. Taringnya lumayan, tariknya Mediatek tahun ini lumayan, udah mulai kayak AMD. Anyway, untuk suhunya sendiri itu kita sempet blasting. 45 derajat dari 38,1, jadi nanti bakalan fun to see juga gimana performanya di Genshin Impact. Kalau mentok kanan, apakah akan panas ataukah kita akan akhirnya kebakaran jenggot sampai kita harus keluarin cooler lebih dari satu. Tapi harusnya sih, hopefully nggak perlu. Dengan layar 6,62 inci, 16MP selfie, 64MP kamera belakangnya, sama 5000 mAh baterainya. Harusnya udah cukup lumayan lah ya baterai 5000 mAh itu. Cuman ya, memang sayangnya gue nggak bisa melihat persentagenya di sini. Gue lupa seinget gue ada settingannya, tapi udah berkali-kali di Realme kita ngetes. Nggak bisa nyala, jadi nanti kita akan langkalin sedikit aja. Kemudian untuk pembagian My Device-nya, pembagian spesifikasi detail-nya, tadi pake Snapdragon 870 5G. Antreno 650 sebagai GPU-nya, kamera 64MP, 8MP, 2MP, dan yang ini yang gue keselnya. RAM-nya masih LPDDR4X. Kenapa keselnya? Sebenernya bukan soal spesifikasinya, wah jadi jelek, jadi ngedrop karena pake LPDDR4X. Nggak. Cuman ini kan D870, bandwidth-nya bisa support LPDDR5. Ya sayang, ini 6 juta coba, 6 juta LPDDR4X tuh sayang gitu loh. Kalau saja dipush ke LPDDR5 akan much better, tapi ya mungkin itulah keputusan Realme untuk memangkas harga dan jadi nggak perlu naikin harga lagi, ya then I'll take it lah. Tapi ini ya, minus-minus terbesarnya tuh cuman di LPDDR-nya aja. Pengaruh banyak nggak sama game? Sebelum kita tes game-sin, gue bilangin satu hal aja. Nggak. Nggak gitu drastis lah sebenernya, cuman memang sayang. Yang spesifikasinya si 870 yang support LPDDR5, hilang gitu aja. Dan untuk storage-nya, nah ini malah bagus. UFS 3.1, 256GB. Gede, gede banget. Dan kita punya opsi RAM 12GB. Oke lah, plus-nya 12GB over 8GB atau 6GB yang standar lainnya yang diberikan di 870. Plus benefit-plus, dia bisa pake virtual memory sampai 19GB plus 7GB. Tapi sebelum itu, gue kasih tau aja di tes ini kita nggak nge-step virtual memory-nya. Karena nggak guna. Satu kalimat aja nggak guna. Kita udah tes berkali-kali, virtual memory nggak berpengaruh banyak. Ya, oke. Kita lanjutin aja tentang Genshin Impact-nya. Maaf, jadi agak lama. Tungguin buat overview doang. Karena banyak yang bisa di-complain di sini. Banyak juga yang bisa didukung di sini. Untuk Genshin Impact-nya kita di version 2.0.434.0077. Ini tuh pas event yang bunga baru yang kita harus di tanam. Kemudian kita bisa sharing sama temen-temen juga. Nah, itu yang saya sekarang. Nah, untuk storage usagenya, kebetulan ini cukup menarik. Totalnya kita di 13,7GB aja. Dan ini banner kedua di version 2.2 yang banner-nya hutau. Sekarang gue taruh hutau di sini bukan light novel kayak biasa. Lagi ada barang baru, biasa. Nah, 13GB ini ditemenin sama app 611MB. Dan datanya 13,1GB. Cache-nya 2,8MB. Ini single language. Inggris aja. Kita nggak install versi Jepangnya. Itu another 4GB kalau kalian mau install. Jadi bisa hitung-hitungannya dari situ aja. Dengan storage-nya si Realme GT Neo 2, itu nggak akan masalah banget. Ini a bit cangges banget kalau misalkan ngomong install memory ya. 256GB itu wow, drastis banget. Gede. Cuman ya untuk sekarang kalau misalkan main Genshin ya pasti aman. Nggak tahu mungkin 10 tahun lagi Genshin Impact size-nya 50GB atau gimana ya. Mungkin itu berpengaruh. Tapi karena dia konfigurasi-nya cuma 1, ya 256GB itu cukup banget. Cukup banget lah intinya. Ya, jadi kita mulai aja sama tes pertamanya Genshin Impact. Mulai dari startup-nya dulu. Nah, di sini kita juga udah pake ada salah satu fps meter yang kita pake. Tapi I have to say performanya not as nice lah. Kita pernah pake saat lagi namanya PerfDoc. Tapi sayangnya PerfDoc sekarang berbayar. Jadi kita pake nih aplikasi ini. Dan juga nanti ada game bench buat kita ngetes di co-op-nya. Buat bisa keliatan lagi. Ya, jadi sekarang kita udah masuk di screen-nya. So far so good. Kita dapet tepul fps bahkan di load screen-nya. Jadi that's kind of a good thing to have sih. Cuman ini memang tunut dulu aja. Seinget gue last setting-nya itu sudah di highest 60. Ya, nanti kita akan reset dulu dari default-nya. Dan gradually naik ke atas. Kita bentar. Gue kayaknya masih pasang lighting satu lagi di situ. Tapi sebentar. Kita pause dulu sambil penciptaan yang lainnya. Ya, kita lanjut aja. Untuk... Oh, ini salah. Settingan lighting-nya. Masa efek? Salah. Nah, ini dia. Ya, tadi itu kita pake salah satu lighting baru kita di sana. Itu efeknya jadi efek TV. Anyway, ini kita udah di load screen-nya. So far so good. Kita start aja. Dan di sini bakalan jadi patokan seberapa cepet load-nya. Jadi di screen putih ini ada dua faktor. Seperti biasa. Ada internet connection. Ada juga memory-nya. Kalau salah satunya lemot, intinya akan lemot. Sekarang gue persingat kayak gitu. Ya, bisa gue jelasin panjang-panjang. Dan so far, si Realme GT Neo 2 ini cukup cepet ya. Sampai ke belakang sini cuma hitungan beberapa detik aja. Nggak terlalu lama. Ya, as expected dari sebuah flagship kelas ya. Dia nggak bisa dibilang full flagship. Karena kalau mengeti kategori full flagship kan sekarang. Yang either pakai Dimensity 1200. Yang bener-bener full flagship. Atau nggak pakai ini Snapdragon 888. Tapi 870 dan 860 sebenarnya cukup flagship. Oke. Kita ubah aja dulu setting-annya. Nggak sesuai default-nya. Prefix. Dan default-nya adalah medium. Medium 30. Dan untuk yang mabok kayak gue. Kalau misalkan lagi jalan atau segala macam. Motion Blur-nya bisa kalian off-in aja. Itu akan memberikan performa yang lebih baik. Seperti kelihatan di bar-nya sini. Langsung hijau-nya jadi much better. Daripada sebelumnya yang apa namanya. Masih. Ya. Itulah masih agak naik. Oke. Kita mulai aja. Kita lagi berhubung lagi di Nazuma. Ini kebetulan gue abis. Klaim. Apa namanya. Bunga. Bunga yang disitunya. So far kita mendapatkan flat 30. 29. No problem. 31. 28. Masih sangat above. Dan 31 terus. Ini perjalanannya agak jauh nih. Biasanya deket di Nazumanya. Ini kita habis dari bawah jadinya. Kayak gitu. Oh ya. Harusnya ngambil itu ya. Discrime. Nanti deh. 30. Medium 30. Untuk display-nya. Kita set ke auto. Jadi nggak. Nggak di 60. Nggak di 120. Tapi auto. Jadi harusnya. Si Realme-nya yang. Si Neo GT. GT Neo 2-nya yang nge-handle. Ya. Kita masih 31 fps. Flat. 30 fps. Masih naik. 28. 29 fps. 31 fps. Actually it's much better di private triple 8 ya. Kalau triple 8 itu udah ada lah beberapa kejadian. Dengan suhunya agak naik. Coba penggunaan memori ya. RAM. Sekarang sebenarnya udah mulai agak bocor. Dengan private 30-nya. Dia di 1,5 GB. PSS-nya 1,8. PSS itu kalau nggak salah. Keseluruhan RAM yang kemakan ya. Kalau private 30-nya itu yang dia doang. Dan 1,5 GB di awal start mungkin akan berasa agak ngap ya. Bagi user-user yang terbatas untuk hanya menggunakan. Apa namanya. Menggunakan RAM 4 GB. Oke. Last jump. Eh. Salah ya. Biasanya last jump-nya di depannya. Kita dapet 30 fps-an flat di medium 30. Jadi bisa dibilang cukup santai ya sebenarnya. Nggak ada jack segala macem. Lumayan gitu aja menurut stagnan. Nama lainnya sangat lancar. Ya. So far kita bolak-balik di Nazumanya. 30 fps flat. Tapi kita nggak mungkin ngetesnya cuma jalan-jalan di Nazuma. Kita ke salah satu dosa. Lo main yang mungkin gue mau iseng. Di sini. Momiji Diet Code. Di sini kan yang ada. Dan anggap lama. Jadi kita bisa lumayan tes. Seberapa ini sih suhunya di medium ini. Untuk baterai tadi kita akan sambil buka. Bolak-balik ke setting sih sebenarnya. Karena Realme tidak memberikan persentasenya kelihatan. Walaupun tidak. Ya nggak ada opsi. Eh kita juga bisa naikin ke GT Mode ya. Turn on GT Mode. But Consume No Power. Oke. Nanti kita akan coba yang GT Mode deh. Kalau gitu. Ini for now kita default aja dulu. Kita di nomin. Uh. Ngedrop 22. Tapi. Cuma pas lagi ganti sih. Pas lagi multitasking. Tapi di luar itu. Kita dapet. Nah. Notepad lah. 28 fps. Kita di overwork dulu tes. 30 fps. 26. Wah. Kan ada ini. Sambil pasang healer deh. Aduh. 30 fps. Masih. Notepad. Wah ada sedikit drop. Dropnya tapi lumayan ya. Gue nggak ingat kalau. Apa. 870 itu bisa segini dropnya. Dan ini volumenya disini. Lupa. Abis ya. Oh udah habis cepat sekali. Ya. Di Tatarasuna. Ada. Beberapa drop sih. Tadi singkat banget. Drop-drop beberapa kali. Signifikan. Not really. Tapi. Ada gitu loh. Untuk yang. Tengah. Ya tadi kita sempat drop ke 25 fps juga. Ini drop lagi 25 fps. Tapi nggak di bawah 20. Tentunya sih. Ya. Kalau ampe di bawah itu. Semuanya jujur-jujuran aja. Gue keselan. Dengan 870 dan optimalisasi dari Realme. Berarti ada yang salah. Oke. Kita start aja. Langsung. Ya. Mungkin di tes kali ini. Domainnya bakalan beragam. Gue pindah-pindah domain. Karena. Jujur. Bingung sih. Domain apa aja. Yang bakalan bisa dibikin. One of the very few options. Jadi. Buat sekarang. Main domain. Layaknya gue main aja. Kalau lagi keliling-keliling. Harian lagi mau nge-grind resin. Nge-grind artifact. Artifact lagi. Artifact. Yang menyedihkan itu readnya. Aduh. Iya. Lupa ngapain nyalain. Tidak ada pergerakan seksifikan. Eh iya. Kenapa keluarin. E-nya. E-nya. Harusnya kan ultinya ya. Basar. Sudul-sudul. Itu. Emang penghuniin raka ini. Satu. Lo kesel. Si. Siapa. Abyss Mitch. Penghuniin raka. Untung koneksi so far lagi bagus. Cuma ini kenapa dikit sekali ya damage-nya. Tunggu sekali. Apaan yang dikeluaran kok di dulu slime-nya udah kena aja. Aneh. Tidak bisa damage per screenshot. Oke. Dan. Ya. Overall fps-nya kita bener-bener dapet hampir flat 30 fps. That's quite nice. Dan. Ya respon segala macemnya sih oke. Untuk main di medium. Sangat enjoyable. Sangat nyaman juga sih. Buat main-mainin. Cuma tadi damage output lagi kecil banget. Ah sedih. Apakah harus mulai susun-susun art-art-art lagi. Ya. I don't know sih. Nah. Untuk sekarang. Itu aja. Untuk yang medium 30-nya. Habis ini kita akan naikin ke medium 60. Untuk baterai. Kita dari 100% tadi. Dalam sekitar 8 menitan. Hampir 9 menit lah ya. Eh. Nah. Itu kadang minusnya Realme itu jaraknya jauh. Baterai kita sekarang 98%. Not bad sih. Udah 98%. Jadi. 4 menit per 2%. Eh. 4 menit per 1%. That's not bad. Untuk suhu sendiri. Nah menurut gue sih gak ada. Gak ada panas yang cukup. Signifikan. Kita di 36,9 derajat. 36,8. Harusnya tuh si Realme GT Neo 2 tuh punya semacam vapor cooling disini. Makanya sininya sih lebih adem. 34,8. Dan disininya malah lebih tinggi. Ya sebagai tempat-tempat otaknya lah. 36,7. Biasanya tuh deket kamera. Brainboard dan segala macemnya walaupun di sandwich. Dan suhu 36,7 ya nyaman banget untuk dimainin. Masih. Masih enak lah ya. Gak. Gak overheat gimana-gimana. Ya. Kita ganti aja. Sekarang suhu. Eh. Suhu lagi. Grafiknya naikin ke 60 fps. Bagaimana ke performanya. Apakah ada perubahan. Alias lebih nyaman atau lebih jelek. Untuk statusnya langsung overclock. Cukup tinggi. Itu simple. Cuma gara-gara 60 fps langsung lebih tinggi. Tapi pengalaman grafiknya. Wow. That smooth man. That smooth banget sih. Smooth banget. 50. Walaupun cuma 51 segera macem. Tapi. Eh. Scrollnya sedikit. Lebih enak ya. Dibandingkan. Eh. Apa namanya. Di. 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 Di yang lain gitu. Eh. That's nice. Coba kita. Ya. Lawatkan ada samurai di sini. Buat ngetest overworldnya. 36 ok. FPSnya langsung. Not as high. Sedih. Sedih. Not as high. Oh. 15k. Gak pernah liat. Ini ya. 15k. 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 Oke. Ya. Gak. 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 60 fps sih. Di overworldnya. Cuman. 40an. Tapi ya. Not bad sih. Not too shabby. I guess. Masih cukup oke. Oke. Memang. Jadi kayak sayang ya. Tanggung gitu. Mendingan 30. Gitu. Daripada 60. Tapi 60 memang bikin lebih smooth. Gimana-gimana. Eh. Preferensi lah. I guess. Dan. Kalau misalnya mau mainnya smooth banget. Ya udah. Makin aja. Gak apa-apa. Preferensi gue sendiri sih. Lebih prefer. Main yang lebih. Nyaman. Jangkanya daripada. Apa namanya. Daripada. Kemendidih tangan. Kan. Oh. By the way. Domainnya dimana ya. Oh. Disini. Yes. Kita balik ke domain yang sama. Sambil nyari Semenawa. Yang. Yang rating jelek. Gak pernah dapet. Artifak yang cukup oke gitu loh. Buat di Semenawa. Dari Semenawa dan kawan-kawan. Kayak. Eh. I don't know. Itu yang harus diperbaiki sih. Rate up-nya jelek banget. Kita bawa siapa ya. Kalau mau bawa Thunder. Itu DPS semua. Let's try bringing Fenty I guess. Buat just just support. Buat ini ya. Moral support. Well. Looking forward sama story-nya. Iyolah Albedo yang berikutnya sih. Di Frozen Dragon Spine. Ntar ada. Sampe beneran dibikin meme. Apa. Frozen. Let it go. Let it go. Tiba-tiba in game kan gitu ya. Damn. Di Hoyo di like ya. Oke. Di bridge-nya itu masih 60 fps. Pretty smooth. Kita start aja. Di sini aja. Kita bisa pancing pake cuci. Oh. Apakah badak-badak nabuk. Oke. Mana terus ditungguin neraka. Oke. 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 Kalo ini udah drop. FPS masih 52 fps. That's quite high. Di domain. Masih cukup oke. 50. 49. 52. Dan kawan-kawan. That's not bad. 50. Segala macem. Eh kok Fendi. 56. FPS-nya sih masih cukup tinggi sih. Pansi terblis. Wah. Bahkan bisa top di 60 ya. Kalo misalnya single-single enemy begini. Ini damage output-nya. Come here you. Dang it. Wow. Gila. Eulanya mulus banget. ini gila tuh gara-gara ini lagi mulus bye-bye ya gila, parah fps-nya mulus banget 60 fps medium 60-nya sih enak sih enak banget dibandingkan medium 30 gue lebih prefer tadi ya di medium 60 ini at least di domain kalo di overworld up to you sih kalo overworld bebas lebih bebas dibandingkan domain tapi domain lebih enak main di 60 lebih enak navigasinya terus responsenya juga lebih oke considering ini juga touch entry-nya lumayan kok gak salah 220 hertz itu udah lumayan sih daripada ya daripada yang touch sampling-nya masih rendah tapi ya untuk penggunaan kita sekitar 6 menit kita tadi main domain segala macem kita sekarang baterai sisa 96% sedikit lebih bocor 3 menit per 1% dan untuk Genshin-nya sendiri menurut gue lebih nyaman main di medium 60 tapi untuk suhunya I cannot see the same karena berasa udah sedikit lebih angkat nah itu dia 38,6 derajat udah lama gue gak melihat Genshin bikin ngegas begini jadi itu berarti lumayan merasa gak di limiter segala macem di tengah pas di vapor cooling-nya pun kita dapat 36,1 36 lah palingnya ya buat suhunya di atas dikit lebih tinggi aja 37 jadi sampai 38 bahkan disininya ya 39 sekarang demam kamu nak wah kita tes PCR mau ya enggak ada drag jambit maafkan kalau misalkan kayak gitu kadang mulut gue gak ada bempernya ya jadi kurang lebih itu performanya medium 60 I have to say itu lebih enak daripada main di medium 30 tapi yaudah mending kita sekarang langsung mentokin aja untuk performanya seberapa jago sih si Genshin eh si Genshin si Rumi GT Niel 2 ini buat ngehandle highest 60 fps tapi motion blur-nya kita matiin kenapa? ya karena mabok gue kalau misalkan main pakai motion blur-nya oke kita close ready 1, 2, 3 dan kita dapat berapa fps masuk 59 nge-stuck oh damn are you okay coba kita stop nah 58 no it's not supposed to be 58 I'm sure ini nge-stuck sih fps meter-nya nge-stuck oh no kita close dulu deh kita balik ke ini namanya solo pay dan ya belum segitu stable lah masih banyak masalah ini kan juga open source jadi ada plus minusnya ya fps kita sekarang di highest ada di 40-an 58 56 kurang lebih sama sih sama medium 60 tadi tapi ini kan di overworld-nya kita cari enemy dulu dimana ya biasa oh tadi sempat drop oh udah drop lagi deh ke 36 where are you some enemies biasanya ada samurai samurai-nya dimana ya di atas bukan ya waktu tadi petirnya nge-trigger fps-nya nge-drop sih lumayan hmm I don't see anyone here udah kebar buru padahal dihajar ya ya untuk fps-nya sendiri 36-an untuk ya cuma ada heal chill doang ya ada yang lebih heboh gitu yaudah better than nothing hmm makasih transporter 30 fps hmm 30 doang gimana gak ada lagi oh ada di bawah 30 fps doang dan ini cuma lawan heal chill hmm ya well expecting lebih di overworld-nya tapi deh nge-n kita cuma mendapatkan benefit-nya sebenarnya dibandingkan tadi apa namanya main di medium 60 ya di ininya sih di ah tidak crystal-nya oh di grafiknya aja grafiknya sedikit lebih nicer untuk all around-nya dan lebih ini juga lebih hidup juga hmm kita pindahin ini kok fps-nya nge-stack 30 lagi ya aduh kadang nih nyebelin nih dan ah crap kek close yaudahlah eee apa minusnya realme itu gak tau kenapa gap dia untuk slide dan ini tuh panjang tuh kayak biasa kan gue bisa disini gak bisa jaringnya harus dalem banget wah minusnya realme hmm game fps bener-bener dimana Genshin Impact oke ini kayak mending gue restartnya dulu abis load-nya lama eh gak lama sih tapi ya daripada kemakan mending kita cut dulu oke kita kembali lagi setelah di restart dan sepertinya solo pay-nya oh gak gak nyangkut lagi ya jadi kita sekarang udah di highest 60 overall overall-nya eee under 60 itu tadi kita ratasin mungkin bisa di average-nya 40-an 30-an eee sekarang kita di battery 93% dan kita akan lanjutin aja tes highest-nya sayang ini sih bodoh ya enggak kan oh enggak oh yaudah hehehe bingung kok swipe-nya kok ke swipe yaudahlah ya kita di higher 60 sekarang kita akan mau masuk ke domain eee yang beda deh kali ini kita ke apa tuh yang ada value of remembrance nah itu dia eee artefak yang berbeda kenapa beda dibandingkan yang tadi i don't know variasi eee personally gue merasa ngetes domain satu tipe terus-terusan itu adalah the right way tapi in reality-nya sebenarnya gue sendiri main Genshin tidak main satu domain terus-terusan kadang-kala ya nyari resource yang lain juga gitu kan ya jadi variasiin lah ini kita di value of remembrance dance of steel yang biasanya agak lumayan eee yoimia maafkan kamu akan saya gantikan dengan baal mana baal oh ini dia tukeran posisi apa Fenty udah kita start aja ini jadi di highest 60 sekarang kita baterai mulai dari 93% eee sekitaran kita main domain mungkin 2 menit 3 menit jadi kita bisa lihat penurunannya estimatenya berapa eee kita mulai aja di bridge-nya kita dapat 60 fps tentunya dengan 18 second delay kayaknya ini gue gak pernah bisa baca pembagiannya sih yang penting fps-nya itu 60 RAM kita sekarang dari 1,2 actually itu a lot apa wow that's nice oh iya tadi keluarnya juga cukup cepet ya dan eee apa ini mulus banget hmm oke hmm hampir ada drop frame drop-nya eh dong nah keluar wuu mulus sekali eolinya cuma 40-an sih tapi mulus eee ini a better experience dibandingkan triple 8 menurut gue pribadi ya karena lebih uh babai bubar hehehe ya menurut gue pribadi ini performa yang eee above dari triple 8 sebenarnya untuk main Genshin dan optimalisasinya lebih lumayan average fps-nya tadi kita mungkin sekitar 40-50 cukup beradu sebenarnya tapi enak banget sih buat mainnya tadi barusan higher 60-nya especially better daripada medium 60 tapi beda domain jadi gue gak bisa bilang auto pasti tapi higher 60-nya kebet dan ini mentok kanan kan berani nah kayak wow nice gitu eee ya kita overall dari tadi main dominisme cuma sebentar doang total kita sudah dapat 3 menit dalam penggunaannya lucu banget kita sudah ngedrop ke 92% jadi konsumsi baterai sebenarnya higher 60 dengan medium 60 sepertinya gak jauh beda antara between 3 menit per 1% sampai 2 menit per 1% lah worst case-nya dan dengan baterainya 5000 mAh nah mumpung kita juga masih di overworld tadi kan kita belum ngetes lawan musuh gimana disini biasa ada yang standby nih oh tapi tidak ada gak apa-apa deh gak ada gak ada gak ada pyro eeeem kita hajar saja si heal troll dan meta trollnya oke iya aduh bakal gue selalu kebiasaan kan telat kan kebiasaan tuh eeeem uuh drop 40 hmm fps ya kenapa nge-stuck lagi eeeem minusnya tuh kalau gak salah kalau di apa namanya eeeem realme ya beberapa beberapa device saat kita nyalain debugging debugging-nya tuh mati kalau si perfdog kan bisa stay karena dia bisa cable dan juga bisa detect untuk stay CD bugging-nya sadly sekarang kita udah gak pake perfdog gak bisa hehehe ya jadi fpsnya nge-stuck lagi cuman overallnya tadi eeeem cukup oke gak gak 40 flat sih ada berapa occasional drop juga eeeem tapi kalau untuk domain eeeem main di high assist sih cukup lumayan ya ya overall kita mendapatkan sekitar 4,5 menit dan baterai kita sekarang masih 92% jadi sepertinya satu eeeem menitnya satu persennya bisa dipakai up to 5 menit itu up to kenapa karena bisa aja eeeem banyak pengaruhnya lah kayak misalnya koneksi dan segala macemnya kita ini pake wifi jadi kalau pake mobile data pasti agak lebih bocor lagi eeeem dan termasuk ke performanya segala macem ya itu kurang lebih tadi experience highest 60-nya suhu kita sekarang berasa gak nyaman sih sebenernya no udah 40-an 41,2 sekarang ini bagian atas di bagian mainboard-nya bagian bawahnya deket ada vapor camber-nya sedikit lebih ringan 37,3 37,2 jadi untuk mainboard-nya sendiri eeeem cukup tinggi 40-an derajat ini padahal eeeem realme cukup gembor-gemborin vapor cooling-nya tapi menurut gue pribadi berarti ya gak ngaruh banyak lah indian physical cooler macem kayak black shark van cooler tuh sedikit better nah eee tadi gue kebetulan penasaran dengan GT mode-nya si realme GT Neo 2 kebetulan gue lupa ternyata di master edition tuh juga ada tapi gak gue pake tapi ini kita jadi bisa liat performanya seberapa ngacir lagi jadi gue akan restart dulu sebentar kita masuk ke GT karena pasti nyalain GT-nya kan Genshin-nya ngerestart gue sekalian restart aja si fps meter-nya abis itu kita lanjutkan untuk ngetes highest 60 untuk pake GT mode dan juga highest 60 tentunya dengan cooler 2 Pro-nya nanti pas waktu tes yang GT mode ini gue sambil nyalain jadi ada bunyi kipas sedikit lah nah biar sambil keliatan nyalain GT mode-nya gimana itu ada di option battery terus GT mode GT mode ini katanya significantly improve your phone's performance power consumption will be increased jadi kita estimasi mulai dari 90% kita liat aja highest 60-nya gimana karena katanya ini mendapatkan boost performance lagi ini ada animasinya sedikit keren juga kayak semacam startup-nya Black Shark punya Joy UI apa namanya itu Shark Arena-nya ya Shark Arena Shark Center-nya ya pokoknya gitu dah dan ya ini kita mulai battery dari 90% kita startup aja Genshin-nya ini bener-bener start fresh untuk bisa buat GT mode-nya jadi itu bisa dipatokkan juga oh iya lupa sebentar kita juga mau nyalain solopanya game FPS aja mungkin tadi karena pake memory dia lebih berat jadi kita pake di bagian bench aja untuk memory dan segala macem ya ini kita masuk dulu aja FPS ya belum ada beda kita masih pake settingan terakhir high S60 settingan yang menurut gue cukup menarik untuk modelan 870 pake karena dia bukan full flagship tapi bisa memberikan performa high S60 yang lebih baik daripada triple 8 kan tuh acok saya main triple 8 lebih mahal soalnya lihat lah keluhan dari seorang pengguna Mi 11 Ultra ya load-nya disini harusnya gak jauh beda karena ini bergantung sama apa namanya memory dan juga internet jadi harusnya gak jauh beda beda banget tapi kita lihat aja yang moralnya sama lah naik turunnya pasti standar sih kecepatan internet kita di Indonesia kan gak static gak static kayak pas cepet eh buset oi buset oke udah pancing 48 nyangkut nyangkut mana tuh TV lah udah nge-stuck disana ngapain anjir hmm FPS-nya sih gak nambah banyak ya gak berasa nambah banyak 40-an juga gitu tapi screen-nya sedikit lebih mulus dibandingkan apa dibandingkan sebelumnya sih not bad not bad tapi apakah GT mode itu penting ya gak gak begitu penting-penting banget ini sama-sama aja yaudah kita balik lagi aja ke domain-nya tadi di atas sambil nanti terakhir kita fun cooler dan juga boss battle tentunya oke masuk ke domain-nya aja hmm setup harusnya tim comp-nya masih sama iya gue masih belum bisa pake hutau sampe detik ini kayak bingung ya paling combo standar baal hutau sih buat pyro-elektro overload damage-nya cuman gak emang eh yaudahlah intinya gitu nah kita di bridge-nya tadi 60fps flat oke juga dalam domain gimana 1,2,3 udah keluar semua 22 detik oke pancing 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 kan ini selalu dipet ini nyebelin yaudah di nggak nggak signifikan sih bener-bener nggak signifikan mat ah nyebelin nggak liat oke apa sih screennya malah pake GT malah nggak 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 lebih jago ya maafkan mungkin gue kaget ini main sekali lagi deh sekalian biar biar panasin di apaan blinknya cepet apakah itu efek dari GT modnya blinknya cepet harusnya pake GT demi cell phone juga lebih kencang ya ya peran fps nggak berasa signifikan banget ya mungkin ada bump sekitar 1-2 fps segala macem tapi mungkin nanti kita coba liat aja di game benchnya kayak gimana aduh maaf cici ketarik ya ini 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 yang mau kubur mayatnya nggak penting maafkan nggak penting jokesnya nggak penting banget ya kita coba sekali lagi aja main domain berhubung masih cukup ini kita nanti biar bulet total sampai 6 menitan lebih kita lihat performa baterainya gimana dari 90% sama suhunya kita bablasin aja lanjut sekali lagi sekarang gue membalas dendam tadi ya Allah ini mati istriku kenapa kamu meninggalkan aku ya lebay ya Allah punya kita semua ya 52 fps selalu ya habis Fenty itu nyilang beatnya oke 2 3 ulti dan 35 fps 34 fps ya nggak dapat pengisian bump banget tapi ya oke lah mana mutunya oke Fenty nya udah ada lagi come on bamet oke 52 fps waktu sudah ya udah lebih ringan sih soalnya ter udah bye-bye ya overall fps nya under 60 sih 40an 50an masih cukup oke banget sih sebenarnya walaupun kecewa GT mode nya nggak memberikan extra bump sebenarnya ada satu complain gue cuma abis ini aja dulu kita out dulu aja sambil gue cek yang lain-lainnya oke jadi tadi itu kurang lebih estimasi playtime kita 6 menit di higher 60 dengan apa namanya settingan higher 60 dan juga GT mode nya nyala nah sebelum kita ke baterai nya gue mau ngecek sesuatu karena disini berasa panas gue curiga ini ditembus dari 40an lebih nggak 40,8 apakah tangan gue aja yang udah mulai terlalu sensitif mau ngerosting tapi gagal ya kenapa dipegang langsung ini ya dibawah 38 dibawah nya sedikit lebih tinggi dibandingkan atasnya maksudnya dibandingkan awalnya tapi 40,2 derajat dan lagi kita habis restart di bagian depannya permukaannya 43,3 malah di permukaannya jadi lebih panas ya wow damn 43 tengah-tengahnya 41,2 bawahnya 38,0 ya 43 derajat beratas makanya tadi kurang nyaman tapi yang bikin kurang nyaman itu ternyata atasnya gue kira bawahnya tapi ternyata atasnya 43,6 dan ini keep increasing yang membuat gue merasa GT mode nya jadi nggak worth it karena katanya power consumption nya lebih boros tapi memberikan performa lebih makanya gue gak merasa karena ada performa lebih ya untuk baterai kita sekarang 87% wow 7 menit ngedrop 3% 2 menit per 1% untuk no extra benefit ya mungkin nanti kita cek aja di gamebench dan mungkin gue bisa memberikan sedikit komentar juga di gamebench gimana performa bedanya antara GT mode sama enggak tapi as far as I can tell tidak ada jauh berbeda sebenarnya kayak buat apa yang nyalain GT ya hmm nyalain GT mode sih oke kita lanjutin aja rangkaian set utamanya yang terakhir yaitu main domain saya 60 dan ini overworldnya lumayan banget 55 fps dan lebih setuh hujan habis itu cicinya ngitung doang Nana kenapa yang namanya Nana ya gue masih bingung mungkin ada yang bisa ingetin gue lagi kenapa namanya Nana ini bener hutau ini Nana nah ini nyalain lah yaudah sekarang kita turunin dulu aja si Realme GT Neo 2 nya kita lihat si coolernya sekarang cooler kita sudah di 4 derajat untuk si Fun Cooler 2 Pro nya itu dingin banget kenapa pake Fun Cooler 2 Pro ini salah satu cooler favorit gue yang jadi daily driver gue juga buat ngetest dan juga buat main jadi patokannya lebih enak lah lebih rata daripada gue ganti-ganti cooler mulu ya untuk suhu dari Fun Cooler 2 Pro nya sendiri aja udah nyampe nyentuh 2,5 derajat that's really low ini gak bisa fokus karena selalu deket sama kamera ya ya tapi 3,7 nah itu dia 2,9 derajat itu dingin banget dan kalau keliatan disini ada bintik-bintik airnya oh eh basah ya kita pasangin aja ke Realme GT Neo 2 nya karena gak di restart jadi hasilnya mulai dari restart suhu yang sama si Fun Cooler 2 Pro nya langsung 5 derajat 6 derajat 7 derajat 8 derajat oh nah cepet sekali 9 oh gak ketekan kan power buttonnya oh gak volume nya yang ketekan oke kita geser sedikit ya sini lah dan suhu Fun Cooler 2 Pro nya udah langsung di 11 derajat ada naik lagi so far tidak 12 derajat dia masih lagi proses meninginan ya cuman suhu si Realme Neo GT 2 nya udah turun sekarang 38,2 di belakang surface area nya di bawahnya sini 37,6 operational surface nya black shark nya 26,8 berasa pengkhianatan iya karena beda merek tapi mainin yang sama ya oke lah mainin cooler masa ini aja bentuknya universal masa dipikirin ya terus untuk suhu di depannya 43 derajat masih agak tinggi tapi turun sedikit dari 43,3 ke 43,1 tapi naik lagi habis ini padahal ini idle coba kita turun lagi perlahan naik oke apakah ini berarti 8,70 nya tidak baru kali ini gue ngeliat Fun Cooler 2 Pro nya sampai 14 derajat ini udah nyala dari tadi ini kayak efek GT Mode ya sangat mungkin ya kita masuk domain aja habis itu lawan lawan boss Samsung favorit kita Prior Regist Line buat final final test di rangkaian utamanya aja again ini di highest 60 dan apa namanya GT Mode nya nyala jadi itu buat 2 Note aja ada perbedaan-perbedaan di antara test nya kalau mau ngetesin semua ya kayaknya lebih dari 1 jam dan kita 1 jam aja udah cukup dipertanyakan ya kita sekarang udah sampai masuk ke 10 menit sesi berikutnya yang ini ya hmm sudah lah ya di Bridge nya masih tetap 60an fps kita start aja 1, 2, oh cepat sekali jump habis itu kita ulti-in oke kita ulti-in Cici 36 fps habis itu kita terakhir ulti-in Mbak Al 35 fps ya again sih gak dapet signifikan bump banget lumayan aja gitu loh lebih adem segala macem tapi overall performance nya tidak sampai epic change gitu wah wah oke tapi giliran dia cuma bisa si Cici magi sama itunya cuman apa dah dadah a lot nicer kalau main pakai cooler enaknya apa jadi layarnya gak terlalu panas tapi untuk GD mode nya still gak berasa worth it hmm kayak nyala gak nyala gak ada gue malah prefer tadi dimatiin sih kenapa suhunya sedikit lebih adem terus performa nya juga udah oke stable I don't know GD mode apakah cuma bluff ya sangat mungkin virtual memory kita by the way nyala 3GB by default jadi ada 15GB RAM nya to note aja sih oke kita cek dulu baterai nya tadi 87% sekarang 85% di sekitar 3 menitan kurang 2 menit ya 1,5 menit sampai 2 menit per 1% bocor bocor banget menurut gue untuk fps tadi kita average dapet 50 50-40 standar sama nah sekarang tinggal surface area suhunya nih apakah ketolong jadi suhu si van cooler 2 pro nya sekarang 14 derajat celsius ini kator di bawahnya sensor bawahnya untuk operating nya dia sendiri 25,9 27,3 gak berubah drastis smartphone nya 35,9 di belakang ini udah lumayan turun drastis untuk bagian belakangnya di mainboard nya considering tadi sempat 40an ini 36 ya oke lah masih cukup acceptable nah untuk bagian depannya menurut gue kan kita tadi langsung lanjut jadi ada berasa beda langsung drop juga sih ini suhunya disini 40,3 jadi drop sekitar 3 derajat sedikit lebih nyaman aja sedikit lebih nyaman dibandingkan kita bener bener full 43 derajat terus dan ini sempat naik 41,2 coba kita ulang lagi drop 40,1 41,2 ya naik sih cuman di tengahnya jadi adem banget di ujung juga jadi adem banget 36,9 disininya aja nih di mainboard nya 41,6 ketolong masih 1 derajat 2 derajat sama van cooler 2 pro nya fps nya gak ketolong drastis jauh sih yaudah untuk final test nya kita di single player dan menggunakan solopai kita akan langsung hajar aja si Kaya Regisline salah satu samsak favorit semua orang ya guys untuk ngetes segala macem kenapa? karena dia 1 cepet 2 ya gitu loh cuma 1 ya intinya sih cepet dan juga lebih lebih apa lebih singkat juga mainnya buat sekedar ngetes doang oke gitu loh pakai Hutao pakai D-loop let's go with Hutao deh sekalian nyobain mumpung lawannya Cryo Regisline belum ngebuild belum tentunya dan Hutao nya kebetulan darahnya mulai dari tengah kenapa milih Cryo Regisline karena dia berada di cukup open world dan areanya lumayan oke lah ya buat ngetes lebih lama daripada Pyro Regisline menurut gue ya oke kita start dari 50an fps kita drop oke aduk ya tapi lebih powerful ya oke nuke gak tau wah lumayan 34 bla 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 kasih dikit darahnya Hutao oke balik lagi udah habis wow oke that's nice ya overall fps nya tadi sekitar 50an 40 nya pun 40 atas dibandingkan domain tadi cukup nyaman mainnya ya gak ada komplain tapi tadi kita juga memang gak ngetes GT mode nya jadi seperti ini gak ada GT mode pun gak masalah but as far as I can tell cukup oke buat main sekedar bukan sekedar sih ini bahkan lebih sih mau daily grind abis-abisan ngerjain event dan segala macem-macemnya harusnya cukup kuat dan ini long run nya pun cukup oke lah ya untuk baterai tadi kita berarti ini 16 kita 3 menit lagi kita bisa lihat 3 menit ini kita makan berapa lagi 85 sekarang 83% 1,5 menit per 2 per 1% 1,5 menit per 1% untuk GT mode gak worth it gak worth it sih mendingan main di standard aja gak usah GT mode GT mode-an terus high 60 nya pun masih oke pakai fun cooler 2 Pro atau pakai cooler-cooler lain itu oke banget juga opsinya sekarang suhunya bahkan cuma 38 derajat yang bagian surface area depannya itu nice untuk coolernya sendiri tetap di 14 derajat berarti cukup panas sebenarnya di bawahnya untuk ditahan biasanya gue ngeliat rata-ratanya sebenarnya 12 derajat jadi ini cukup ya bisa dibilang menurut gue pribadi cukup panas ya dibandingkan apa yang lain-lain yang 870 satu lagi kan F3 tapi memang sekarang dibatasi nama MIUI gitu-gitulah untuk suhunya di belakang kita dapat 34 derajat ini adem banget dibandingkan tadi ya jadi ketolong lah at least ada cooler ini ketolong untuk meningkatkan kenyamanannya jadi bukan nambahin fps sekarang gue juga mau membantu mengkoreksi bahwa pakai cooler sebenarnya gak naikin performa drastis mungkin dapat ekstra 1 fps 2 fps kayak FSR lumayan kadang bisa 10 fps di beberapa praktis tapi fungsi utamanya cooler ini dan akhirnya itu turun adalah untuk bikin permainan dalam jangka waktu lama itu lebih nyaman kayak kita bisa dapat permukaan yang lebih adem terus juga main di area-area agak panas itu mendingan gitu gak sampai overheat HPnya segala macam dan itu menambahkan sedikit umur lah buat smartphone kalian biar gak tiba-tiba cepet matot gara-gara kepanasan main Genshin 2 jam mentok kanan doang gitu padahal yang biasanya main bisa sampai 4 jam segala macam sambil streaming lancar-lancar aja ya kurang lebih itu aja tadi untuk tes apa namanya high 60 GT mode dan juga pakai fun cooler pro nya kita di Genshin Impact version 2.2 cukup worth it untuk main di high 60 tapi ya GT mode gak gitu penting considering baterainya bocor mendingan main di standard aja gak usah sampai apa namanya gak usah sampai gak usah sampai GT mode-GT mode-an gak gitu ngaruh ya kurang lebih gitu aja untuk yang single player-nya kita lanjutkan aja ke mode co-op dengan rear ini dan settingannya gue akan kembalikan ke highest 60 yang berarti sama tapi pakai GT mode sambil kita tes performanya untuk main co-op gimana apakah lebih lancar cukup lancar gak sih gitu-gitulah segala macam oh tadi ngedrop fps-nya oke kita lanjutkan saja ke sesi multi player-nya sebagai tambahan aja kita cobain main lowest 60 for some reason karena seperti ada yang nanyain juga kalau lowest 60 gimana kita setting aja lowest 60 dulu dan oh gitu aja udah overclock ya PR juga kalau misalkan lowest 60 sudah overclock juga ya tapi performanya 34 fps 53 56 stable tidak stable ya in between gitu bentar kita disitu lihat ada abysmitch kita coba aja sekarang hajar mereka cuma karena dia yang api kita ganti ke singkiu buat eh terus kenapa pakai hutau salah dong harus pakai i eulah akan lebih better oke sip kita hajar oh 3 ekor ya 42 fps enggak 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 berubah banyak ya nyangkut nyangkut woy nyangkut oke one down two down last one oke selesai ya oke sih maksudnya performanya sedikit lebih stable walaupun enggak lebih dari 50an fps juga sih enggak enggak ke lock sampai bisa 60 atau gimana tapi not bad sih low 60 nya mungkin kalau yang mau main santai atau gimana low 60 sih oke banget tapi ya kita cobain aja domain satu kali habis itu boss juga buat lihat gimana sih kalau misalkan di low 60 di yang lainnya untuk konsumsi baterai harusnya kita sekarang ada di mana ya settingan baterai nya kok belum oh ini kita di 70% dengan sekitar waktu baru main 2 menit kita dapat fps 50an segala macam kita start aja domainnya disini rendernya jadi lambat banget ya kesian 870 nya berasa berasa low performance banget mana Fenty Fenty ya you just did compose yourself right let's go then oke di bridge nya 60 fps tentunya kita test aja apakah kalau kita di medium ama highest kan disini lumayan ini ya uh langsung ke loot ya lumayan naik turun ya mulus sih jauh lebih mulus 50an jauh lebih rapi fps nya ya lupa ya lupa tadi ngeaktifin nya si bal juga oke ya fps nya jauh lebih stabil tentunya sih kalau misalkan main lowest ya oke lah eeeh buat lebih stable dan segala macem lumayan oke lumayan nyaman juga ga terlalu gimana gimana tapi memang grafiknya aja yang agak drop but still oke still looks good dan enjoyable juga to play task response nya jauh lebih enak juga sih tadi kan di pad nya bisa langsung sensitif banget jadi lebih ya adalah performance boost karena kita nurunin ke lowest yaudah terakhir kita hajar aja eeeh apa namanya cryo regist mine ini kayaknya fps mitre di tengah aja gapapa karena cuma satu ga ada memory jadi party set up kita ganti dulu eeeh who tau dan ini yuimiya deh sure why not oke hmm temuin dari baal mana hole hole fire in the hole aku tarp disini dulu trigger eee drop the bomb oh wow lebih kentang damage nya udah kalah lagi oke yah fps pun dari 50 ke atas not bad not bad not bad sih overall aaah kurang yaudah biarin aja yah itu performa low 60 nya sama sekali ga ada gangguan kalo buat yang main low 60 i guess that's okay tapi sepertinya itu tidak memaksimalkan sepenuhnya cuman balik lagi preferensi kalo mau main smooth aja dan yang penting bisa selesaiin semua sampe bisa jalanin story bisa jalanin event segala macem kayaknya low 60 pun not too shabby lah yah tapi yaudah kita lanjutin aja ke tes co-op nya dan langsung kita kesimpulan walaupun ini semua ter-record dalam posisi yang berbeda engin semua haha selamat menikmati 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 Iya, tadi padahal bukan Ini ulotnya kan Terima kasih telah menonton 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 Ya, jadi kurang lebih itu aja Untuk tes Realme GT Neo 2-nya As far as I can tell Kalian mau main mentok kanan di Highest 60 itu Cukup oke Gue pun juga kayaknya bakalan main di Highest 60 Kalau gue bakalan pake smartphone ini untuk daily driver Dan overall performance-nya Cukup oke banget Considering ini bukan full flagship Karena dia pake 870 aja Kenapa gak full flagship ya setelah ini tuh Build quality-nya yang tadi setelah yang lain pada bilang juga Ini belakangnya ternyata plastik Bikin gue agak kecewa Walaupun punya finish Kayak agak glossy Kirain Apa ya? Kirain kaca gitu kan Ternyata enggak Jadi tuh ada minusnya satu lagi Dan apa namanya Penggunaan LPDDR4X itu sangat gue sayangkan Tapi seperti yang kalian bisa lihat Sebenernya performanya gak ngaruh jauh banget Setual memory juga gak ngaruh-ngaruh banget So that's a thing Untuk main di settingan lainnya Medium 60 pun oke Untuk main yang Lowest pun juga pasti oke sih sebenarnya Itu bakalan bisa dapet side 60 atau enggak Waktu gue bikin closing ini Kemungkinan gue gak ngetes lowest-nya Tapi mungkin gue bisa tambahin Additional lowest 60-nya Di rekaman ini juga Atau di rekaman terpisah Nanti gue akan coba lihat Di edit-nya Tapi ya itu Untuk main mentok kanan High 60 pun masih sangat nyaman banget Cuman ya memang Kalau kalian bisa Gue selalu merekomendasikan pake cooler Gak masifan cooler 2 Pro Any cooler yang bisa menekan suhunya Ke bawah itu akan Jauh lebih baik daripada gak ada sama sekali Kenapa buat menekan suhunya Satu buat menjaga ketahanan si smartphone-nya Biar gak tiba-tiba matok juga Dan kedua Cuman biar kalian Sebagai user tuh juga gak Kepanasan Dan ya akhirnya jadi gak nyaman Dan you know lah Certain things yang bisa kita hindari Why not I mean Cooler gak gitu mahal Kalau gak bisa dapet yang fan cooler 2 Pro Bisa dapet fan cooler basic Ataupun fan cooler Pro yang biasa Harganya udah lumayan turun Atau gak kalian bisa dapetin opsi-opsi lain juga Dari Moodoo DL1 Yang kita pernah tes Tapi misalnya videonya gak naik-naik Karena editannya rusak ternyata Kerekamannya rusak Jadi nanti mungkin kita akan buat terpisah Ataupun cooler dari Realme sendiri Realme fan coolernya Cuman gue belum Ngetes banget Dan kita gak tes disini juga Selain itu mungkin ada opsi-opsi lain Cooling-cooling lain Kayak Falcon F8 Yang pernah di review sama Tommy juga Itu juga bisa menjadi opsi Nah Untuk performa koop sendiri Gue kebetulan gak bisa recap disini Karena itu recording yang terpisah Tapi dalam satu video Jadi gue belum tes sebenernya Saat gue bikin closing ini Tapi untuk performa Overall performance Realme GT Neo 2 Sangat worth it Untuk pemain Genshin Cuman memang Beberapa noti yang tadi gue bilang Kalau yang gak suka build quality-nya Atau desain kayak gini Ya mungkin bisa pilih opsi lain Gak harus Untuk Realme GT Neo 2-nya Dan yang gue sangat sayangkan adalah Di keputusan untuk menggunakan LPDDR4X Selain itu Overallnya sangat bagus banget Ya cukup good job lah Realme untuk closing Akhir tahun memberikan opsi Yang lumayan menarik Dan juga punya UI yang Ya cukup optimis Gak gitu banyak Pembatasnya Gak gitu banyak Pembuatan ini-itu-ini-itu-nya Yang bikin jadi rebek Ya kurang lebih gitu aja Untuk Realme GT Neo 2 Super worth it Untuk harganya segitu Yang Kalau misalkan mau main Genshin Impact Ya boleh lah Disikat ini Realme GT Neo 2-nya Performanya oke Harganya lumayan Dan fitur tambahannya Kameranya juga oke Gue gak gitu suka kameranya Poco S3 Untuk kualitas fotonya Tapi buat kualitas ini Cukup oke Dan oh iya Untuk misalkan kalian penasaran Gimana performanya Untuk Realme Games Komen sebanyak-banyaknya Dan kalau banyak Mungkin gue akan buatkan juga Jujur Gue sekarang lagi sendirian Belum-belum bisa Nambah Crew lagi juga Jadi yang ngetes itu Bener-bener gue sendiri Kalau ngetes semuanya Kayaknya waktunya gak cukup Buat ngedit dan segala macem I'll try my best Tapi ya silahkan Tuliskan lagi di kolom komentar Di bawah Kalau kalian memang Pengen banget Ngelihat versi Test rhythm games-nya Smartphone-smartphone kita Yang belum ditest rhythm games Ya Sekian dulu Untuk tes Genshin Impact-nya Di Realme GT Neo 2 kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa Untuk kasih like Share Dan tentunya Belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Di bawah sini Dan aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Sama video kita berikutnya Yang punya pertanyaan Langsung aja drop pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Dan akan gue coba jawab Semaksimal mungkin Jangan lupa juga Untuk follow social media kita Di TikTok Instagram Twitter Dan juga Facebook Dengan handle-nya At GwiGwiCom Dan gue pribadi Di At FSB Plus Once again Thanks for watching And as always Stay safe Stay healthy And have a nice day Ferry Hutau The whole team Dan juga Realme GT Neo 2 Signing out Bye-bye Dan Kalau kalian tau Kenapa gue pake Hutau disini Ya Selamat kalian sudah Mau nyelesaikan Story-nya Ini apa sih Surumi Island Bukan karena ada Hutau disini Tapi Karena itu lah Ya Bantuin mereka ya Hutau ya Tolong ya Thank you Kita thumbnail dulu Seperti biasa